Dan buat Leipzig, mereka berhasil lolos setelah menang 3-2 atas MU di match terakhir Bingung juga aku nengok si Ole ini milih pemain Main lempar koin kayaknya dia milih pemainnya Kalau betul kayak gitu, berarti bagus sekali lah Hoki si Maguire ya kan? Kalau si Linggar, beuh! Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah Tentang fase grup Liga Champions yang berakhir kemarin itu Banyak kali kejutan mulai dari Inter yang gak lolos Sampai laga kambing Abang Ronaldo sama Messi Kalau MU yang gak lolos, oh gak usah heran kalian Udah aku prediksi tuh semua di video ini Tapi sebelum kesitu, aku mau ngasih tau sama kalian Tentang platform livescore yang paten kali menurut aku Yaitu No Goal Kalian kalau mau nengok jadwal pertandingan Livescore, livestream, hasil pertandingan Sampai kelas Menter Update ada di No Goal ini Bayangkan kalian, lebih dari 1.600 Liga dan Cup Sepak Bola Di lebih dari 140 negara yang ada di dunia ini Bisa kalian tengok disini Dan yang paling aku suka Tampilan di versi PC maupun versi handphonenya Sama-sama patent Kalian pun yang baru buka Pasti gak akan bingung nengoknya Pokoknya, untuk best performance livescore di Indonesia Udah jelas lah Linknya udah aku taruh di deskripsi ya kawan-kawan Dijamin, 100% free Gak perlu kalian bayar apa-apa Jangan lupa ya, abis kalian nonton video ini Langsung aja kalian klik link yang aku taruh di deskripsi Biar kalian bisa tengok-tengok platform No Goal yang paten ini Oke, kita lanjut ya Dari grup A, prediksi kemarin aku benar Bayar Muncen dan Atletico Madrid yang lolos dari Fasi Group Mana mungkin bayar gak lolos ya kan? Kecuali, kumat gila si Copomoting Macam kemarin itu ya kan? Dari grup B, aku kemarin prediksi Madrid sama Inter yang lolos Emang lumayan ketat grup ini Sampai match terakhir baru bisa ditentukan siapa yang lolos Bahkan banyak kali orang, termasuk aku, yang pengen Madrid lolos Lolos ke Liga Malam Jumat tapinya Cuma, datanglah si Benjema Dibubarkannya lah mimpi-mimpi itu Udah gugup lah gelatbah ya kan? Takut orang ini gak lolos karena kalah dari Madrid Kalau ada aja yang menang antara Inter sama Sartar Pasti bukan gelatbah yang lolos Nobar lah orang yang di pinggir lapangannya kan? Prediksi ku kemarin, Inter yang lolos hampir aja terjadi Kalau aja, si Lukaku gak bertingkah Si Sanchez udah paten kali nyundur bola Datanglah si Lukaku Ditahannya pula bola itu sama dia Lawak kali ya? Kebanyakan main sama piljun pulaknya kalian dulu ya kan? Yang lebih parahnya lagi Inter punya Ultraman tapi gak ada gunanya Pas lawan Madrid kemarin itu Udah tendangannya melambung, bikin rusuk pula dia ya kan? Oh ala, Ultraman bacot, Ultraman bacot Mau kau lawan pula lah Gordon Power Ranger ini Dari grup C, salah yang mengaku berharap sama Marsili kemarin ah Tak ada paten-patennya di UCL Cuma jago berantem aja rupanya kalian Pulang kampung aja lah kalian biar wak Jadi yang lolos ke 16 besar dari grup C Yang Manchester City sama tim abang PP kita ini ya kan? Porto Dari grup D, gak ada yang spesial Liverpool sama Atlanta yang lolos sesuai prediksi Ah udah gak asik lagi nengok si Klopp Masa lebih dipilih dia kayak leher Daripada bang Adrian tercinta kita ini? Apa lucunya lagi Liverpool kayak gini? Mainkan dulu dia Klopp Biar ada hiburan kami nengok tingkah-tingkahnya Dari grup E juga sama Chelsea sama Sevilla yang lolos Cuma yang lucunya Pas match terakhir kemarin Chelsea Dari grup G, sesuai prediksi Barcelona sama Juve yang lolos Apalagi pas di match terakhir Jumpa bang kambing kita Ronaldo sama Messi ya kan? Aku udah bikin video Siapa yang lebih kambing antara orang ini dua Yang belum nonton Bisa lah kalian tonton dulu ya kan? Linknya gak ada di deskripsi Kalian cari sendiri aja lah Di match itu Juve menghajar Barcelona 3-0 Dan Ronaldo nyetak 2 gol tau kalian Tapi dari penalti Oh alah penaldo-penaldo Eh aku lupa bilang lah Di video kemarin Sebenarnya aku lebih suka nengok Ronaldo Daripada Messi Cuma kalau ditanya Siapa yang lebih baik Ya jelas Messi lah Yang kita sukai Kan belum tentu yang terbaik Aku suka Ronaldo Bukan berarti Ronaldo lebih bagus Dari Messi ya kan? Terbukti memang Pas lonju kemarin Ronaldo Selain karena penalti Gak nampaknya dia main Malah si Messi yang sok sibuk Semua diurusinya Cuma Open Buffon Paten ngali mainnya semalam itu Sampai ditarik-tarik Messi Jersi si Buffon ya kan? Untung Messi jumpa Buffon Masih baik dia mau tukaran jersi Kalau jumpa bos Arsenal Beuh Dosanya pun payah diminta Grup H Aduh Tunggu dulu loh Gak tahan kali aku Oke 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 Di grup ini Macam yang kalian tahu Dan juga udah sesuai prediksi PSG sama Leipzig yang lolos Tapi Emang menarik kali match day terakhir Grup H ini ya kan? PSG Basak Sehir Sempat ditunda Karena ada kasus rasisme Wasit keempat di pertandingan itu Ke asisten pelatih Basak Sehir Perwebo Langsung lah didatangi si dembabana ini ya kan? Wewewa Kenapa mesti rasis sekali kau? Kenapa kalau orang kulit putih kau bilang Ini orang? Tapi orang kulit hitam kau bilang Ini orang hitam? Kok gitu kali kau ngomong? Main gitu ya Gak habis-habis kasus rasis ini ku tengok Menurut aku ya kan weh Sesama kawan-kawan pun Masih bisa sakit hati kalau diajik rasnya Apalagi yang gak kenal Sama sekali macam ini Kalau di Indonesia Jangankan rasisme Perkara ngejek nama mama-mama bapak pun Bisa pukul-pukulan orang ya kan? Yang pentingnya freestyle dulu bos Udahlah Kalian juga jangan rasis ya weh Gak bisa kita request Pas lahir Mau kulit warna apa ya kan? Betul gak? Dan buat Lebsi Mereka berhasil lolos Setelah menang 3-2 Atas M.U Di match terakhir Bingung juga aku Nengok si Ole ini Milih pemain Main lempar koin Kayaknya dia milih pemainnya Kalau betul kayak gitu Berarti bagus sekali lah Hoki si Megoyer ya kan? Kalau si Linggar Beuh Lostrik terus Gak pernah main pulaknya Udah 7 pemain Tipe defensive pun yang main Masih bisa dibobol Gawang si DG ya Si Angelino ini aja Udah macam Robert Ngu tengok jadinya 2 gol dari crossing terus Dan gol ketiga Lebsi Ah udahlah Capek lah Kuba si Megoyer ya kan? Bola dimana Orang dimana Dia jaga kemana Tapi Habis dapat voucher penalti Sama bonus gol bunuh diri ini Langsung lah Fancy M.U Semangat kali ya kan? Kambe ini Kambe Ayo M.U Satu lagi Biar terdiam Biawak-biawak ini semua Dan emang betul Kambe Kambe ke Yeropali Itulah Makanya Jangan sombong kali kalian Gini deh Grip nih Riki Hei Biawak-biawak Siapalah admin Twitter M.U ini Coba Klarifikasi dulu kau bang Dipok kesom dede ya kan? Gara-gara kau Habis dibully fans M.U Aku lupa Oke kita masuk ke drawing Babak 16 besar Liga Champions kemarin ya kan? Aku gak tau Kenapa juara grup Dibuat pasti Main away dulu macam ini Enak kalilah ya kan Yang juara grup Soalnya menurut aku Main tandang duluan Lebih enak Daripada main di kandang duluan Kalau kita tandang duluan Kalau dapat goal Syukur Gak dapat Masih bisa habis-habisan Main di kandang nanti Tapi kalau main di kandang duluan Mentalnya Jadi harus bikin goal Tanpa kebobolan Kalau udah kebobolan Repot kali lepas tandangnya Lebih banyak lagi tekanan soalnya Yang ngejar goal lah Yang disorak-sorak I supporter lawan lah Apalagi kalau supporternya Suka kali nonton suara cinol Bar-bar kali lah ya kan? Menurut kalian cimana? Enakan kandang duluan? Apa tandang duluan? Coba kalian tulis di komentar Oke kita lanjut ya Yang pertama Borussia Monchengladbach Versus Manchester City Kalau menurut aku Monchengladbach ini Gak bisa diremehkan Madrid aja Pusing lawan orang ini Cuman aku rasa City masih lolos Kenapa? Karena City Gagalnya di perempat final Next Lazio Versus Bermunchen Haduh Mimpi apa lah Kalian tadi malam Makanya sial kali nasib Klan Jumpa juara bertahan Pesanku Cuman satu Buat Lazio Kalaupun Klan gak lolos Klan kalah terhormat Dengan catatan Jangan si Copomote yang mau ulangkan Klan Habis itu Atletico Madrid Versus Chelsea Ini agak susah Aku nentuinnya Chelsea Atletico ini Agak imbang-imbang Aku tengok Tapi Aku lebih condong ke Atletico Sebenarnya Soalnya Belum sulit kali Chelsea Karena banyak kali Pemain barunya Asal si Ape gak main Masih ada peluang Chelsea buat lolos Tapi Kalau dia main Mending wew aja lah Chelsea Daripada dibubari Sama mantan preman Klan ini ya kan Lanjut Ke RB Leipzig Versus Liverpool Di atas kertas sorok Mungkin Liverpool Lebih diunggulkan Tapi menurut aku RB Leipzig ini Bukan tim sembarangan Kalau lagi naik gairah orang ini Macem kemarin Lawan MU Bukan gak mungkin Liverpool Terpongkeng Dibuat orang ini Secara MU sama Liverpool Kan hampir-hampir sama Sama-sama terbante Jadi Menurut aku Leipzig berpeluang Memberikan kejutan Tinggal kita tengok Liverpool terkejut gak Eh lah Terkejut aja lah Klan Biar ada kawan MU Cerita-cerita sejarah lagi ya kan Next Porto Versus Juventus Wop Ini dia Jumpa Pepe Versus Bocil FF Aku rasa Juve yang lolos Kalau main Ronaldo Agak segan lah si Pepe Barbar lonjuve ya kan Tapi kalau Ronaldo gak ada Hmm Maulah diratakan Pepe Pemen-pemen Juve ya kan Memang Juve tetap lolos Tapi udah patah Semua kaki pemain Juve Dibikin Pepe Lanjut Nah ini yang seru PSG versus Barcelona Auto flashback lah Ke musim 2016-2017 ya kan Waktu PSG Udah menampat kosong di kandang Masih bisa dikambik Sama Barcelona 61 di Camp Nou Pusing kali lah PSG waktu itu ya kan Tapi musim ini Agak beda sikit lah Neymar yang ikut PSG 61 di Barca pun Udah main di PSG PSG juga udah sampai final musim lalu Sekarang pun orang ini masih on fire juga Berbanding terbalik sama Barcelona Lawan Kadis pun terpongkeng Jadi menurut aku PSG yang lolos Next Sevilla versus Dortmund Ini pun agak imbang ku tengok Cuma masalahnya Dortmund abis mencat pelatih Karena abis dibantai orang ini 1-5 di kandang sendiri Meskipun Dortmund punya mesin gol macam halan Entah kenapa Aku rasa Sevilla yang lolos Soalnya Sevilla DNA Eropanya Lebih mantap dari Dortmund Kalau Dortmund DNA munceng yang gental Last Atalanta versus Real Madrid Hmm Kalau menurut aku Atalanta nating tulus aja lah ya kan Kalau menang Paten Kalau kalah Mereka pun kalah Dari juara UCL terbanyak Real Madrid Gak malu-malu kali lah ya kan Cuma Kadis aja bisa ngalahkan Madrid Masa kalian gak bisa Taulah kalian Dan Madrid mau ada gila-gilanya ya kan Apalagi kalau Ramos gak main Kalau main Ramos Masih aman Kalau dia gak main Beuh Siap-siap lah kalian tengok Faren jadi Bill Jones lagi Buat Liga Malam Jumat Gak usah lah kita bahas ya Hah? Bahas? Yaudah sikat aja lah ya Banyak kali pulaknya Belum tentu juga masuk tim klan Hehehehe Nah kita tengok dulu drawingnya Hmm Udah Yang kanan lolos semua pasti nih Hehehehe Oke Oh iya Teringatnya kan MU masih Euro Palik Selur aja kalian fans MU Juara Euro Palik kalian sekali ini Masih berlaku Cakap kuyang di video kemarin Lah Terus kau pikir Bang David Lewis kita ini Gak bisa juara nol? Tunggu dulu Sekarang ku tanya Sama fans Arsenal Kalian milih juara Liga Apa juara Euro Palik? Ya juara Liga lah bos Yaudah Kalau nengok posisi kalian sekarang Gak mungkin kalian juara Liga tahun ini Tapi kudoakan lah Musim depan juara Liga Clan Liga Championship tapi Hehehehe 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 Yaudah Gitu aja lah dulu Aku mau cabul lah dulu weh Mau main paret aku Nyarikan Gobi Sama Kecebong Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax